Yang minta maaf, dimaafin. Yang minta maaf, lebih mulia dari yang memaafkan. Tapi ada yang lebih mulia lagi. Yang memaafkan tanpa diminta. Nah, makanya ada satu orang dikabarkan oleh Nabi, dia termasuk ahli surga. Sahabat-sahabat penasaran, siapa itu ahli surga? Apa amalnya? Ada sahabat yang ngikutin, diintipin di rumahnya. Apa sih amalnya? Apa sholat malamnya? Apa puasanya banyak? Ternyata enggak. Sholat malamnya biasa, puasanya biasa. Tapi dia penasaran, kenapa orang ini dikabarkan sama Nabi masuk surga? Akhirnya dia penasaran, karena diselidikin tidak ada yang istimewa, dia tanya. Terima kasih banyak, Ustazah, dari Majlis Ta'lim Miftahul Jannah. Mudah-mudahan majlisnya diberkahil Allah SWT. Semua jamaanya, insyaAllah, gobol hajatnya. Ibu, ini pertanyaan menarik. Memang, kalau dua bersaudara berselisih, salah satu sanksi hukumnya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima, kalau kedua-duanya memperuncing perselisihan. Tapi kalau salah satu pihak sudah berusaha baik, enggak mau melawan, enggak memperuncing, maka yang dapat sanksi yang memperuncingnya. Yang dapat sanksi adalah yang tidak ingin baiknya. Maka itu kita-kita di sini, Bu, berusaha baik saja, Bu. Apalagi sama saudara. Nah, ada pun orang lain yang tidak mau baik sama kita. Kita menghutsi sabar, serahkan kepada Allah SWT. Jadi, enggak usah khawatir, selama kita bersikap sahal. Sahal itu artinya, orang yang selalu lapang dada, mudah memaafkan, mudah menerima. Nah, maka orang-orang yang semacam ini, itu salah satu golongan yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, ini soal adik kakak, ini menarik, Bu. Ada riwayat sejarah. Tadi kita cerita soal Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adalah putra Sayyidina Ali. Sayyidina Ali setelah wafatnya Siti Fatimah Tuzahra, radiyallahu ta'ala anha, Beliau ada lagi menikah dengan perempuan dari Bani Hanafiah. Dapat anak laki-laki, dikasih nama Muhammad. Julukannya Muhammad Al-Hanafiah. Jadi, kalau ibu baca kitab Muhammad Al-Hanafiah, itu anak Sayyidina Ali, adik daripada Sayyidina Hasan dan Hussein, tapi bukan dari Siti Fatimah Tuzahra, dari ibu yang lain. Nah, singkat cerita, suatu ketika Sayyidina Hasan dengan Muhammad menegur. Sehari, gak saling menegur. Dua hari, gak saling menegur. Tiga hari, gak saling menegur. Nah, ibu kata di sini, Bu, ya. Dulu orang-orang salaf kita, Bu, itu kalau marahan cukup tiga hari, Bu. Karena Nabi nyebutin, jangan lebih dari tiga, lebih dari tiga hari, berarti gak sahal lagi, tuh. Orang kalau sahal, gak lebih dari tiga hari, udah bayan. Singkat cerita, sang kakak gak datang minta maaf ke adik, sang adik juga gak datang minta maaf kepada si kakak. Tapi, dua-duanya saling menunggu. Si kakak nunggu adiknya minta maaf duluan, si adik nunggu kakaknya minta maaf duluan. Ini dua-duanya sebetulnya mau baik, cuman saling menunggu. Bu, Bu, paham, Bu, ya? Akhirnya, si adik menulis surat. Nah, dengerin, ibu. Si adik tulis surat, dia, Assalamualaikum, dan seterusnya. Lalu apa dia bilang? Wahai kakakku, bukan aku tidak mau minta maaf lebih dulu kepada engkau. Bukan aku tidak mau datang lebih dulu kepada engkau. Aku tidak datang kepada engkau, tidak minta maaf kepada engkau, bukan karena aku gengsi, bukan. Tapi, karena kemuliaan kududukanmu di pandanganku. Sebab, engkau cucu Rasulullah, sedangkan aku bukan. Karena ini kan bukan anak Siti Fatima, Bu. Engkau punya ibu, Fatima Tuzahra, putri Nabi. Sedang ibu ku bukan. Kedudukanmu lebih mulia daripada aku. Dan aku mendengar hadis dari Nabi, kalau orang minta maaf, itu lebih mulia dari yang memaafkan. Jadi kalau aku datang minta maaf kepadamu, nanti aku lebih mulia daripada engkau. Padahal engkau lebih mulia daripada aku. Paham, Bu? Bu. Jadi si adek menulis surat, bukan menulis surat minta maaf, bukan. Tapi nyinggung pakai hadis. Ente kan lebih mulia dari Ana, nih. Ente, Kucuk Rasulullah. Ibu Ente, Fatima Tuzahra. Sedang Ana kan buka. Nah, jadi kalau Ana yang minta maaf dulu, nanti Ana lebih mulia dari Ente. Ana pengen Ente tetap lebih mulia daripada Ana. Sayinah Hasan begitu baca itu surat, nangis, berdiri, langsung berangkat ke rumah adiknya. Bu. Ke rumah adiknya datang, dipeluk adiknya. Dia minta maaf. Subhanallah. Indah gak, Bu? Indah gak, Bu? Nah, jadi artinya disini, Bu, ya, kita perlu tahu, orang minta maaf itu mulia. Tapi jangan lupa, orang memaafkan itu mulia. Kita memaafkan kesalahan orang lain, itu mulia. Tapi jangan lupa, yang minta maaf, itu lebih mulia daripada yang memaafkan. Tapi ada lagi, Bu, yang lebih mulia dari itu semua. Yang memaafkan tanpa diminta. Subhanallah. Bu. 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 Orang minta maaf, dimaafin. Yang minta maaf, lebih mulia dari yang memaafkan. Tapi ada yang lebih mulia lagi. Yang memaafkan, tanpa diminta. Nah, makanya, ada satu orang, dikabarkan oleh Nabi, dia termasuk ahli surga. Sahabat-sahabat penasaran, siapa itu ahli surga? Apa amalnya? Ada sahabat yang ngikutin, diintipin di rumahnya. Apa sih amalnya? Apa sholat malamnya? Apa puasanya banyak? Ternyata enggak. Sholat malamnya biasa, puasanya biasa, tapi dia penasaran, kenapa orang ini dikabarkan sama Nabi masuk surga? Akhirnya dia penasaran, karena diseridikin, tidak ada yang istimewa, dia tanya, apa sih kau punya amal yang istimewa? Sampai Nabi mengabarkan, kau ini termasuk penghuni surga? Orang ini juga bingung, enggak, saya enggak ada yang istimewa, coba ingat-ingat, apa yang kamu amalkan? Dia bilang, enggak, kehajutnya biasa, puasanya biasa, dia ingat-ingat apa? Akhirnya, oh iya, saya setiap mau tidur, saya selalu baca doa, memaafkan kesalahan semua orang terhadap saya. Jadi, setiap dia mau tidur, ya Allah, si pulan kalau salah, maafin, si pulan maafin, maafin, ya Allah, enggak ada orang punya salah pesaian. Karena tiap hari dia doain orang, supaya diampunin, dia maafin salah semua orang, akhirnya apa? Allah pilih dia untuk menjadi penghuni surganya. Alhamdulillah. Nah, jadi begitu usada. Jadi kalau di sini nih, kita ada punya salah, walaupun kita enggak salah sama kakak kita, datang aja minta maaf. Saya minta maaf, kalau saya salah sikap, kalau saya begini, saya begitu. Karena yang minta maaf, lebih mulia daripada yang memaaf, memaafkan. Kalau enggak ngerti juga, dia tetap marah sama kita. Serahkan aja kepada Allah SWT. Yang penting, kita sudah menunjukkan sikap, minta maaf, memaafkan, karena itu sikap yang dimuliakan Allah SWT.